Intro Kemudian selanjutnya yang keempat Yang keempat Rukun solat yang keempat adalah Membaca fatihah Bismillah Dan lafad Ini juga merupakan Keharusan Yang dilakukan dalam pembacaan Surah Al-Fatihah Harus dibaca Tapi ini berkhilafan ulama Ada ulama yang tidak Tidak mewajibkan Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau kita Ulama syafi'iyah Mengharuskan Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Karena Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian dari Surah Al-Fatihah Yang perlu diperhatikan Dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim Atau Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Seterusnya Sampai Walab dalim Yang perlu diperhatikan adalah Orang yang menggugurkan Menggugurkan satu huruf saja Dari Fatihah Atau satu tasjid dari Surat Al-Fatihah Atau mengganti huruf dari Surat Al-Fatihah Mata Solatnya tidak Misalkan Menggugurkan satu huruf Misalkan gini nih Yang sering Saya perhatikan itu Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Nah gitu Kalau mau dibaca wasol Ini yang penting nih Kalau mau dibaca wasol Maka jangan dibaca sukun Karena kalau dibaca sukun Seakan-akan dia telah menghilangkan Satu huruf Mim Misalkan Ar-Rahmanirrahim Dibaca wasol itu Maksudnya dia tidak ambil nafas Tapi pembacaannya dilanjutkan Ar-Rahmanirrahim Ma Ar-Rahmanirrahim Maliki Gitu Jadi Seakan-akan dia membuang huruf Mim Kalau mau di wasol Ar-Rahmanirrahim Mimah Gitu Supaya jelas itu Mim yang Pertama dengan Mim yang Berikutnya Ar-Rahmanirrahim Mimah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Kalau tidak mau dibaca wasol Artinya dia berhenti Ngambil nafas Masalah Ar-Rahmanirrahim Berarti diwakufkan Mati itu sukun Mimnya itu Tapi kalau dibaca wasol Jangan disukun Karena seakan-akan dia membuang Mim yang pertama ini Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Tidak ditasdir Tidak sesolatnya Misalkan Tidak sesolatnya Tidak sesolatnya Tidak sesolatnya Tidak terkesan Menggugurkan tasdir Harus Iyakah Iyakah Nah gitu Tapi teman-teman santri Fadiatun Quran Mestinya lebih Paham Dalam masalah ini Karena sudah dipelajari Ilmu tajuinnya Sudah dipelajari Tapi perlu diperhatikan Supaya tidak inteng Tidak menganggap Remeh Urusan Ketentuan-kedentuan Yang ada Dalam bacaan Fatihah Yang bisa menyebabkan Nanti ditinggalkan Solatnya Tidak Yang ketiga Yang perlu diperhatikan lagi Tidak boleh Mengganti Mengganti huruf Tadi menggugurkan Satu huruf Tidak boleh Menggugurkan tasdir Tidak boleh Mengganti juga Tidak boleh Contohnya Sud dibaca Sir Namanya Mengganti Sot Menjadi Sif Ibdalul harfi Mengganti huruf Dalam bacaan Fatihah Di waktu Solat Membatalkan Solat Atau apalagi Yang sering terjadi Itu Ain Diganti Alif Apa Ain An An Am Kan sudah beda ya Alhamzah Dengan Ain Nanti baca An Am Tah Sama An Am Tah Sama-sama Ham Hamzah Harusnya An Am Am Tuh Sering terjadi Jadi ini diperhatikan Kemudian Wa Yajib Mana tadi Yang perlu lagi Diperhatikan Dalam bacaan Fatihah Adalah Jika itu Disengaja Tadi itu batal Menggugurkan Satu huruf Terus Menggugurkan Satu tasdid Terus Mengganti huruf Dalam Fatihah Itu Membatalkan Solat Jika Memang Sengaja Kalau Tidak Sengaja Bagaimana Kalau tidak Sengaja Nanti diulangi Lagi Bacaan Yat 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 Ala Nat Miha Al Ma'ruf Wajib Membaca Ayat-ayat Fatihah Itu Sesuai Runtutannya Jadi Jangan Dibongkar Jangan Jangan Dibolak Balik Ar-Rahman Ar-Rahim Yang Seharusnya Disitu Dipindah Itu Di tengah Misalkan Ditaruh Setelah Iyakana Buduwa Iyakana Astain Ar-Rahman Ar-Rahim Walat Misalkan Itu Tidak Bisa Meskipun Lengkap Misalkan Dibaca Semua Ayat-ayat Fatihah Dibaca Semua Tapi Semeraw Untutannya Semeraw Itu Tidak Sah Wa Yajibu Aydun Muwalatuh Bi Ayasila Ba'du Kalimatin Bi Ayasila Ba'du Kalimatiha Bi Ba'din Min Goyri Faslin Illa Bi Kodrit Tanafus Ini Yang Perlu Diberhatikan Lagi Adalah Dibaca Terus Menerus Mualah Tidak Ada Pemisah Begitu Ya Tidak Ada Pemisah Kecuali Pemisahnya Itu Hanya Sekedar Mengambil Nafas Begitu Kalau Ada Pemisah Nanti Pembacaan Fatihah Batal Dan Harus Diulangi Lagi Ini Segerang Para Ayat Demi Ayat Itu Maka Akan Terputus Paham Kalau Terpisah Dengan Likir Maka Itu Akan Terputus Berarti Harus Diulangi Lagi Ini Tidak Sampai Membatalkan Tapi Harus Diulangi Kecuali Pemisah Yang Berupa Dikir Tadi Ada Kemaslahatan Dengan Sholat Nih Ada Kemaslahatan Terhadap Sholat Seperti Contoh Baca Amin Yang Makmum Ketika Imam Membaca Selesai Membaca Surat Fatiha Kan Wajib Eh Sunnah Membaca Amin Bagi Para Makmum Nah Ini Amin Yang Dibaca Di Pertengahan Fatihah Ini Tidak Membatalkan Fatihah Tidak Merusak Fatihah Karena Amin Atau Fikir Yang Dibaca Ini Bermaslahat Atau Ada Kemaslahatan Pada So So Misalkan Imam Selesai Baca Walau Tolin Sementara Makmum Juga Baca Fatihah Sementara Dia Baca Fatihah Makmum Membaca Fatihah Ini Imam Sudah Selesai Baca Fatihah Duluan Ya Maka Makmum Tidak Masalah Membaca Amin Nanti Setelah Baca Amin Dilanjutkan Lagi Fatihah Misalkan Sampai Pertengahan Fatihah Si Imam Sudah Walau Tolin Imam Maka Makmum Yang Sampai Pada Lapat Ikut Baca Amin Habis itu Lanjut Ihdinas Sirotul Masdagim Iyakan Abudu Iyakan Abudu Lanjut Ihdinas Sirotul Masdagim Sampai Selesai Itu Pemisah Yang Seperti Ini Tidak Masalah Karena Ini Berkaitan Dengan Kemesnah Salam Paham Ya Kalau Baca Amin Memisah Fatihah Itu Tidak Tidak Masalah Tapi Kalau Dikir Dikir Yang Lain Itu Maka Akan Memutus Yang Seharusnya Dipaca Terus Menerus Maka Kok Dipisah Itu Akan Terputus Jika Dikir Dikir Yang Lain Amin Ya Sekarang Bagi Orang Yang Tidak Tidak Baca Fatihah Orang Orang Yang Tidak Mampu Tidak Bukan Tidak Tidak Tahu Jahil Bodoh Tidak Tahu Tidak Tahu Membaca Fatihah Dan Dia Memang Udur Udur Itu Maksudnya Tidak Ada Memang Yang Mau Mengajari Dia Hidup Sebatang Kara Katakanlah Begitu Tidak Ada Yang Mengajari Tapi Sudah Langkah Kejadian Kejadian Seperti Ini Sudah Tidak Ada Artinya Sudah Banyak Dimana Mana Guru Untuk Bisa Mengajari Tinggal Mau Belajar Atau Tidak Kan Begitu Ya Tinggal Mau Belajar Atau Tidak Jadi Tidak Ada Istilah Mudur Kalau Begitu Guru Dimana Mana Tapi Kita Tidak Mau Belajar Ya Percuma Tetap Saja Tidak Tidak Tahu Nah Kondisi Yang Seperti Ini Tidak Bisa Dikatakan Mudur Gitu Dia Tidak Tahu Dan Dia Mudur Tidak Ada Yang Bisa Mengajarinya Misalkan Tapi Dia Bisa Membaca Yang Lain Dari Al-Quran Maka Dia Wajib Membaca Al-Quran Sebanyak Tujuh Ayat Sebagai Pengganti Sebagai Pengganti Al-Fati Al-Fatiha Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Kan ada Tujuh Tujuh Ayat Ya kan Nah itu Kalau tidak Bisa Baca Fatihah Terus Karena Memang Mudur Dia Dia Tahu Yang lain Surah-surah Yang lain Tahu Maka Dia Wajib Membaca Sebanyak Tujuh Ayat Jangan Tujuh Kali Kalau Tujuh Kali Satu Ayat Diulang Tujuh Kali Ya Tujuh Ayat Tujuh Ayat Sebagai Pengganti Dari Surah Al-Fatiha Baik Secara Runtut Atau Secara Terbisa-bisa Tidak Apa-apa Kalau Tadi Kan Dalam Kondisi Normal Surah Al-Fatiha Harus Dibaca Normal Maksudnya Dibaca Runtut Tidak Boleh Amburadul Ya Tidak Boleh Dibolak Balik Ayat Kedua Dibetakkan Pada Posisi Keempat Itu Kalau Surah Al-Fatiha Dalam Kondisi Normal Kalau Dalam Kondisi Tidak Normal Seperti Ini Dia Tidak Bisa Baca Fatihah Bisanya Cuman Ayat Ayat Yang Lain Ini Terserah Yang Penting Diambilkan Dari Al-Quran Sebanyak 7 Ayat Baik Itu Secara Beruntut Atau Terbisa Bisa Dicampur Dengan Ayat Yang Lain Gitu Ya Sekarang Fatihah Tidak Bisa Surah Al-Fatiha Tidak Bisa Terus Surah Surah Yang Lain Juga Tidak Bisa Bagaimana Ini Kalau Dia Memang Tidak Mampu Untuk Membaca Al-Quran Baik Fatihah Baik Surah Surah Yang Lain Maka Dia Harus Membaca Zikir Sebagai Pengganti Fatihah Tadi Yang penting Yang penting Tidak Kurang Dari Huruf Huruf Yang Ada Di Dalam Surah Al-Fatiha Jadi Dihitung Itu Berapa Huruf Huruf Yang Ada Di Al-Fatiha Itu Harus Berarti Apalagi 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 Yang Tasjid Di Dalam Surah Al-Fatiha Ada Tidak 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 Cuman Iya Tidak Nasri Itu Kan Tasjid Sebagai Anu Idgom Dari Lapad Sebelumnya Bukan dobel buruk Kemudian Sengarang Dia tidak bisa zikir Tidak bisa baca Al-Quran Bagaimana itu? Fa'illam yasun qur'anan wala zikron Wa qafa qadron fatiha Suruh baca Al-Quran tidak bisa Suruh baca zikir tidak bisa Bagaimana sholatnya? Dia harus berdiam diri Dengan kadar bacaan Al-Fatihah Jadi sebetulnya agama ini mudah Ibadah ini mudah Sudah disiapkan solusi-solusinya Sebagai orang yang tidak mampu Bagaimana Dari yang paling normal Turun sampai yang tidak bisa sama sekali Diam dengan waktu yang sama Dengan waktunya membaca Al-Fatihah Waktunya berdiam diri dengan kadar waktu membaca Al-Fatihah Paling berapa menit Dua menit Tidak sampai Satu detik Satu detik selesai Bismillahirrahmanirrahim Dua detik lah Harus ada masa kita berdiri sama dengan waktu membaca Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!